cara beriklan untuk usaha mie ayam dan bakso anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera semoga dan itu berikan yang selalu menyertai kita semua Amin Alhamdulillah ya iklan itu bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan omset usaha anda ya termasuk usaha berdagang mie ayam dan bakso nah kebanyakan pemilik usaha mie ayam dan bakso itu tidak melakukan iklan dan cenderung mengepelekan padahal jika mau beriklan ya tentu sedikit banyaklah akan mengenalkan usaha anda kepada orang-orang yang baru datang kepada anda nah itu mampu menjaring orang-orang yang berpeluang ya menjadi pelanggan anda namun sangat disayangkan ya jika para pemilik usaha mie ayam dan bakso itu tidak melakukan iklan untuk usahanya nah untuk anda yang menonton video ini anda harus ya sadarlah betapa besarnya ya pengaruh iklan kepada usaha anda lalu bagaimana bah cara caranya beriklan untuk usaha saya usaha mie ayam dan bakso saya ya itu ada banyak sekali untuk cara beriklan untuk mie ayam dan bakso anda berikut ini adalah beberapa yang bisa anda lakukan dan saya beri contohnya untuk yang pertama itu adalah menempel daftar menu di tembok beserta harganya nah jika anda itu melakukan ini ya anda itu akan mengiklankan ya menu makanan anda yang tidak menjadi tujuan si pembeli tersebut misalkan si pembeli itu mau pesan mie ayam tapi ketika melihat ya daftar menu mie ayam dan bakso mungkin si pembeli itu akan menambah pesanan nah dengan begitu akan meningkatkan meningkatkan omset usaha anda nah usahakan ya penulisan menu ini tuh rapi dan jelas serta ada harganya agar pembeli itu tidak khawatir untuk harganya menipukan seperti itu lalu yang kedua itu adalah menjadi sponsor di di salah satu acara misalkan anda itu bisa menjadi sponsor di satu acara yang dilaksanakan di dekat tempat berdagang anda misalkan acara 17-an Agustus nah anda itu bisa membayar panitia atau menjadi pemasok makan siang ya untuk panitia tersebut sebagai timbel balik panitia mempromosikan usaha mie ayam dan bakso anda kepada orang-orang yang hadir di acara tersebut terus kemudian yang ketiga itu adalah beriklan di media sosial karena di era sekarang ini ya mempromosikan dagangan di media sosial itu ia merupakan hal yang sangat wajar sekali namun saya lihat ya para pedagang mie ayam dan bakso itu belum melakukannya mungkin merasa tidak wajar atau ya bagaimana saya juga kurang tahu ya Nah itu bisa anda lakukan Nah untuk itu anda para pemilik ya usaha mie ayam dan bakso saran saya buat akun media sosial buat media sosial sendiri ya untuk usaha anda terus kemudian promosikan usaha anda ya sekali-kali anda bisa bagikan voucher atau melakukan giveaway lalu yang keempat itu adalah beriklan di media elektronik bisa di radio atau di media cetak koran ya karena pendengar radio dan pembaca koran itu semakin hari memang berkurang tapi tidak ada salahnya jika anda itu beriklan di radio ataupun di koran ya karena pendengar radio dan pembaca koran itu memiliki pasar tersendiri dan untuk beriklan di radio atau di koran itu juga sangat murah jadi tidak ada salahnya ya jika anda itu mencobanya lalu yang kelima itu adalah membagikan brosur usaha mie ayam dan bakso anda nah saran saya untuk langkah awal itu cukup dilakukan di sekitar tempat usaha anda nah jika usaha mie ayam dan bakso anda itu termasuk warung baru itu bisa anda lakukan seperti itu namun jika sudah lama anda bisa ya menjangkau wilayah yang yang lebih luas selagi untuk membagikan brosur tersebut ya anda bisa datang ke kantor pemerintahan misalkan atau ke kantor swasta tidak usah malu ya karena rasa malu tersebut itu yang menghambat perkembangan usaha anda lalu endorse nah untuk anda yang belum tahu endorse silahkan anda cari pengertiannya di internet monggo karena metode iklan dengan endorse itu sedang menjamur dan anda para pelaku usaha mie ayam dan bakso itu juga tidak ada salahnya jika mau mencobanya monggo silahkan nah anda ya harus cermat untuk memilih mau endorse ke siapa pastikan followers yang mau anda endorse itu adalah target pasar anda tidak sembarangan anda memilih pengendorse dan masih banyak lagi untuk cara iklan untuk memaksimalkan ya usaha mie ayam dan bakso anda ini ya kurang lebihnya seperti itu penjelasan saya mengenai cara beriklan untuk usaha mie ayam dan bakso anda ini sampai jumpa di video selanjutnya ya jika ada pertanyaan terkait apapun dari anda para penonton video ini silahkan anda bisa ya kirim pesan di nomor yang sudah saya cantumkan di video ini lalu jangan lupa pula untuk anda subscribe channel ini karena masih banyak video yang menarik yang sayang untuk anda lewatkan saya berom dunia kami tundur diri wallahul maafiqla komitari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah harapullahi wabarakatuh alhamdulillah wabarakatuh alhamdulillah wabarakatuh Allah selamat menikmati